Termasuk yang satunya, ada seorang perempuan cantik yang akhirnya kembali jatuh cinta, pemirsa ya. Setelah kemarin kan, lepas dari seorang Deddy Kogusye sempat dekat dengan seorang laki-laki. Terus akhirnya kandas di tengah jalan. Kali ini seorang perempuan cantik bernama Kalina memiliki hubungan spesial dengan adik dari Monica Umardi. Nah kira-kira gimana nih pertemuannya mereka? Apakah akan ada kelanjutan baru juga ya? Tenang aja, santai aja dulu. Tapi ini membuktikan kalau seorang Kalina ini berhasil move on dengan sukses. Ih keren banget. Kita akan bertanya langsung dengan Kalina. Seperti apa perasaannya sekarang? Berikut liputannya untuk Anda. Setelah cukup lama menyendiri pasca berpisah dari Deddy Kogusye di tahun 2013, akhirnya Kalina Oktarani menemukan tambatan hati baru. Adalah Berto Umardi, pria yang berhasil mencairkan kebekuan hati Kalina. Berto merupakan adik dari artis senior Monica Umardi yang merupakan sahabat lama Kalina. Jadi sejatinya Berto bukan sosok asing bagi Kalina. Lalu seperti apa sosok Berto di mata Kalina? Awal ketemunya di rumahnya, di rumah orang tuanya, karena kebetulan kakaknya dia kan sahabat saya. Saya sahabatan sama kakaknya dan saya udah sahabatan bertahun-tahun sama kakaknya. Terus yaudah kenal sama dia, udah lama juga kenalnya tapi kita baru deket ya baru-baru inilah. So far dari pertama saya kenal sama dia sampai sedetik ini, dia orang yang baik, dia luar biasa sabar, dia orang yang sangat bisa mengerti siapa saya dan bisa menerima saya, apa adanya saya, menerima anak saya, itu yang paling penting. Dan dia yang laki-laki yang sekarang, yang saya kenal yang bisa berani untuk, apa ya, yuk ngomongin masa depan ke saya. Alhamdulillah, alhamdulillah saya cocok banget ya, kita sama-sama cocok, kita sama-sama bisa mengerti sifat satu sama lain gitu. Dan juga dia bisa mengerti, mengerti banget saya yang kadang-kadang saya movie, kayak gitu. Jadi ya, ya alhamdulillah banget sih. Dan tak perlu waktu lama lagi bagi Kalina untuk mempertemukan Berto dengan anak sematawayangnya, Ascano Nicola Corbusier. Walau belum dikenalkan secara serius, sepertinya Kalina tak ingin terburu-buru mengumbar target untuk menikah lagi. Walau lampu hijau dari kedua belah pihak sudah dinyalakan. Waktu itu sempat sedia ngantri saya ke rumah anak saya, anak saya lagi mau berenang. Jadi pas ketemuan, jadi cuma ketemu kayak gitu, jadi belum sempat ngobrol, belum sempat, ya belum sempat ngobrol banyak lah sama Aska. Cuma ya, suatu saat nanti ya insya Allah pasti, ya pastilah dikenali. Eh, maaf, pasti dikenali. Dari semua sih, dari saya, dari Berto yang sendiri, terus dari Mbak Moniknya juga, dari keluarga juga. Maksudnya gini, kalau misalkan memang kita punya niat yang baik ya, ya mudah-mudahan aja. Ya kayak tadi saya bilang, mudah-mudahan ini menjadi yang terakhir juga buat saya dan dia. Tapi ya, balik lagi, saya nggak mau bilang secepatnya tuh kapan sih, mau besok, lusa, tahun depan. Kita nggak pernah tahu ya, cuma nggak mau ngomong lagi. Karena yang udah-udah takutin nanti malah nggak jadi. Karena saya tuh bener-bener saya udah, jujur sebelum saya ketemu sama Berto, saya udah-udah capek. Ya, kalau pun emang saya harus sendiri, udah sendiri aja dia nggak perlu, nggak usah nikah lagi atau apa. Nggak ada kepikiran laki lagi, emang nggak perlu kepikiran tentang masalah laki. Jadi ya, tapi ternyata memang ya Allah tuh mempertemukan saya sama dia. Dan Allah tuh yang, misalnya, yang sebelumnya saya diperkenalkan sama si A, si B, kayak gitu. Jadi ya, itu mungkin buat, apa ya, ya, proses saya ketemu seorang Berto. Bagi Kalina, anak adalah segalanya. Kalina tak dapat menutupi kebanggaannya terhadap Aska. Di mata Kalina, Aska adalah anak yang luar biasa. Ia tumbuh dewasa melebihi usianya. Namun di sisi lain, Kalina menginginkan Aska berkembang seperti anak normal lainnya. Dia lagi seneng banget, lagi pengen seneng buat belajar renang. Dan dia lagi seneng, apa, luar biasa juga karena penjualan bukunya juga sekalian nomor satu di Gramedia. Dan Alhamdulillah banget, itu maksudnya, sebagai seorang ibu saya bangga banget. Pasti saya bangga-banget punya anak yang luar biasa hebatnya, gitu ya. Punya anak seorang Aska Nio itu suatu, apa ya, nggak bisa diungkaplah dengan kata-kata lain. Kalau saya, saya membebaskan apapun yang dipilih Aska ke depannya, gitu. Selama itu tidak mengganggu pelajaran dia saat-saat ini, ya. Dan tidak mengganggu, maksudnya, biar dia tumbuh menjadi seorang anak yang seperti anak normal biasa lainnya. Yang nggak harus yang namanya. Papanya masih sanggup untuk biayain dia, yaudah buat apa dia harus yang namanya syuting, apa segala macem. Kita tahu lah yang namanya syuting itu seperti apa, capeknya, gitu. Saya nggak mau anak saya harus yang namanya, kayak, ngoyo nyari uang, kayak gitu. Untuk yang uangnya juga buat bapak, ibunya juga, karena anaknya juga nggak tahu berapa yang didapat, kayak gitu. Jadi saya lebih baik biar Aska sekarang tumbuh menjadi anak normal, yang seperti anak-anak lainnya, yang merasakan bahwa masa kecil itu seperti ini, sekolah, main, apa segala macem, biar dia tumbuh seperti itu, gitu. Nggak usah yang namanya nyari-nyari duit, nyari duit nanti ada saatnya juga, kok. Waktu itu sempat sedang ngantri saya ke rumah anak saya, anak saya lagi mau berenang, jadi pas ketemuan, jadi cuma ketemu kayak gitu, jadi belum sempat ngobrol, belum sempat, ya belum sempat ngobrol banyak lah sama Aska, cuma ya suatu saat nanti ya insya Allah pasti, ya pastilah dikenalin. Eh, maaf, pasti dikenalin. Dari semua sih, dari saya, dari Berto ya sendiri, terus dari Mbak Moniknya juga, dari keluarga juga, maksudnya gini, kalau misalkan memang kita punya niat yang baik ya, ya mudah-mudahan aja, ya kayak tadi saya bilang, mudah-mudahan ini menjadi yang terakhir juga buat saya dan dia, tapi ya balik lagi, saya nggak mau bilang secepatnya tuh kapan sih, mau besok, lusa, tahun depan, kita nggak pernah tahu ya, cuma nggak mau ngomong lagi, karena yang udah-udah takutnya nanti malah nggak jadi, karena saya tuh bener-bener saya udah jujur sebelum saya ketemu sama Berto, atau saya udah-udah capek, kalau pun emang saya harus sendiri, udah sendiri aja deh, nggak perlu, nggak usah nikah lagi, atau apa, nggak ada kepikiran laki lagi, emang nggak perlu kepikiran tentang masalah laki, jadi ya, tapi ternyata memang ya Allah tuh mempertemukan saya sama dia, dan Allah tuh yang misalnya yang sebelumnya saya diperkenalkan sama si A, si B, kayak gitu, jadi ya, itu mungkin buat, apa ya, ya, proses saya ketemu seorang Berto, kayak gitu. Bagi Kalina, anak adalah segalanya. Kalina tak dapat menutupi kebanggaannya terhadap Aska. Di mata Kalina, Aska adalah anak yang luar biasa. Ia tumbuh dewasa melebihi usianya. Namun di sisi lain, Kalina menginginkan Aska berkembang seperti anak normal lainnya. Dia lagi seneng banget, lagi pengen seneng banget belajar renang, dan dia lagi seneng, apa, luar biasa juga, karena penjualan bukunya juga sekarang jadi nomor satu di Gramedia, dan Alhamdulillah banget, itu maksudnya, sebagai seorang ibu saya bangga banget, pasti saya bangga-bangga punya anak yang luar biasa hebatnya, gitu ya. punya anak seorang Aska Nio, itu suatu, apa ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi, kayak gitu. Kalau saya, saya membebaskan apapun yang dipilih Aska ke depannya, gitu, selama itu tidak mengganggu pelajaran dia saat-saat ini, ya, dan tidak mengganggu, maksudnya, biar dia tumbuh menjadi seorang anak yang seperti anak normal biasa lainnya, yang nggak harus yang namanya, bapaknya masih sanggup untuk biayain dia, yaudah, buat apaan dia harus yang namanya syuting, apa segala macem. Kita tahu lah yang namanya syuting itu seperti apa, capeknya, gitu. Saya nggak mau anak saya harus yang namanya, kayak, ngoyo nyari uang, kayak gitu, untuk yang, uangnya juga buat bapak, ibu ya juga, karena anaknya juga nggak tahu berapa yang didapet, kayak gitu. Jadi saya lebih baik, biar Aska sekarang tumbuh menjadi anak normal, yang seperti anak-anak lainnya, yang merasakan bahwa masa kecil itu seperti ini, sekolah, main, apa, segala macem, biar ditumbuh seperti itu, gitu. Nggak usah yang namanya nyari-nyari duit, nanti ada saatnya juga kok. Mesra banget, kayaknya diposting terus kemesraannya di Instagram, bersama seorang Alberto Umardi. Kita berharap semoga foto-fotonya Alberto Umardi ini tetap ada di Instagramnya Kalina, tidak seperti mantannya Arthur Sulaiman, yang sekarang fotonya udah nggak ada di Instagramnya dari Kalina. Ya, berarti itu adalah salah satu doanya kita juga, semoga hubungan kali ini benar-benar bisa berakhir di Pelaminan, dan bisa bahagia sampai selama-lamanya, gitu ya. Satu Indonesia bilang amin, amin. Baik, maka berikutnya ada host dari Instagram Update, seorang Fadu Iskandar yang akan bercerita tentang hobinya. Wow, kira-kira hobinya apa ya? Banyak hobi nggak sih tuh anaknya? Aku nggak tahu juga, tapi yang aku tahu, pastinya kemarin ini dia pernah cerita, kalau dia sebenarnya cita-citanya mau jadi tentara. Apakah hobinya berhubungan dengan tentara, kita nggak pernah tahu juga. Iya, setidak-tidaknya ya, pacarkan belum punya, seenggaknya punya hobi lah ya. Kita nantikan cerita dari Fadu Iskandar, seperti apa? Setelah lagi pemirsa tetap di... Insert Pagi! Terima kasih. Selamat ya. Selamat elina. Selamat menikmati. Terima kasih.